Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang manis Keputu lagi sama Bu Hani Di Sentra Seni Perang Nah anak-anak Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita bersama-sama Memohon kepada Allah Berdoa Supaya kegiatan pada hari ini Berjalan dengan lancar Mendapatkan ilmu yang manfaat yang baroga Berguna bagi agama Misal dan bangsa Anak-anak yang manis Sebelum kita berdoa Supaya lebih semangat Mari kita ucapkan Masih ingat kan Ayo Dilih dulu kan Bu Hani ya Apa kabar anak-anak Alhamdulillah Tetap semangat Aku pasti bisa Yes Bisa kan Nah oke Anak-anak Ayo Mari kita berdoa Mereka berdoa kepada Allah Supaya kegiatan ini Berjalan dengan lancar Berdoa yang rusuk ya Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa zurriyatihi Wa ahli baytul dirum Wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailami Wa ila hadratin Syekh Yassim Asari Wa ila Asasahtan Biatin Islam Yaqubansari Wa ila Asati Dina Wa talamitina Al-Fatiha A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiratul mustaqim Syiratul ladhina an'amta alaihim Ghairil magdubi alaihim Ghairil magdubi alaihim Waladdalin Rabbil birni wali walidayya Walil mu'minina amin Ayo kita bersama-sama membaca Juga mau belajar ya Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyawwa rasulah Rabbi zidani ilma Warzukni fahma Amin Mari bersama-sama membaca Salawat maliyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin nilali Tanhalu bihil u'udu Wa darmabariju bihil kurabu Wa tududu bihil hawa'iju Wa dunalu bihil rogo'ibu Wahusnul khawatimi Wahusnul khawatimi Wahyus tasgul lomamu Biwaj'ihil karim Miwa'ala alihi Wa suhbi hii fi kuli Lam hati wa nafasim Wa nafasim bi'adadi Kuli ma'lumillah Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang selesai dan selesai Tentang berhenti sama Bu Hani Di bagian cerah ini Anak-anak Karena pembelajaran hari ini Kita mempunyai tema Kendaraan di akhir Nah maka dari itu Anak-anak Untuk melakukan Atau perjalanan jauh Atau pada waktu anak-anak Naik kendaraan di akhir Tentunya kalian perlu dengan berdoa Nah seperti ini doanya Coba teranggap Coba didegarkan ya Bismillahirrohmanirrohim Doa naik kendaraan di akhir Bismillahirrohmanirrohim Artinya Dengan nama Allah Yang menjalankan Dan melakukan Kendaraan ini Sesungguhnya Tuhanku Maha pemaaf Lagi Maha pengasih Seperti itu ya Nanya Nanti kalian Voice note Kemudian Kalian kirimkan Ke grup kalian Masing-masing Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan soleha Bagaimana kabar kalian hari ini Masih tetap semangat kan Nah anak-anakku yang sebelumnya Nah anak-anak Ahli ini Bu Hani akan mengajak kalian Di sentra seni peran ini Dengan sub tema Perahu Dan sub-sub tema Macam-macam Perahu Ya Nah disini Coba kalian buka Majalah kalian Di halaman 25 Nah anak di halaman 25 ini Coba kalian perhatikan Perhatikan gambar di bawah ini Kemana tujuan mereka Tunjukkan jalan menuju tujuannya masing-masing Dengan cara menarik garis Yuk coba diperhatikan Nah disini ada yang namanya kapal laut Dan yang kedua perahu karet Yang ketiga perahu atau sampang Nah disini nanti kalian bercerita Atau ceritakan sambil kalian cari Kalian tarik garisnya Ini tempat-tempatnya dimana ya Biasanya digunakan dimana ya Gitu ya Nah kalau disini Yang dicotokkan oleh Bu Ani Itu adalah kapal laut Kita cari kapal laut itu berhentinya dimana Nah nanti coba kalian ambil crayon di rumah Supaya tahu jalannya dimana ya Ayo kita cari jalannya Nah mana ya Terus kita cari Terus 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 Biasanya bisa di laut, tapi yang lebih tepatnya di sungai-sungai atau yang sungai banyak batu-batuannya ya. Itu kita menggunakan perahu karet. Kita coba cari, kemudian kalian tarik garis lagi dengan crayon dengan warna yang berbeda ya. Warna yang berbeda kalian tunjukkan di mana arah tujuannya. Gitu ya sayang. Nah anak-anak, coba nanti kalian lihat dulu, kemudian kalian ceritakan macam-macam perahu ini. Kemudian kalian foto dikirimkan ke link ya. Nah anak-anak, untuk tugas yang kedua, kalian sama Buani diajak melipat perahu layar. Tentunya kalian sudah diajari sama kukuru untuk melipat dasar-dasarnya. Nah sekarang Buani akan mengajak kalian membuat perahu. Bagaimana caranya, coba kalian perhatikan ke depan. Kalian siapkan kertas lipat dengan warna yang berbeda. Silahkan tidak harus biru. Bu itu ada biru muda, ini biru tua. Kalian, saya inginnya hijau atau merah boleh terserah kalian ya. Kalian coba kalian lipat bagaimana caranya. Nah coba perhatikan ya. Pojok kanan dengan pojok kiri kalian lipat jadi satu. Kemudian kalian setrika melipatnya yang lurus ya. Kalian setrika seperti ini. Menjadi lipatan bersegi panjang. Setelah itu kalian buka. Setelah dibuka, kalian lipat di tengah-tengah garis. Anak-anak yang lurus ya. Nah gini, satunya juga kalian lipat lagi. Nah nanti akan jadinya seperti ini. Setelah itu, setelah memanjang, kalian lipat jadi dua. Ingat ya, lipat jadi dua. Disetrika lagi supaya lurus. Setelah dilipat jadi dua, dibuka. Kemudian kalian lipat lagi yang kedua di garis tengah. Nah seperti ini. Nanti jadinya akan seperti ini. Sudah ya? Itu yang kedua. Setelah menjadi, sudah dilipat semuanya ya. Kemudian kalian lipat ke belakang. Nah seperti dompet gitu loh nak. Nah ini ya, akan jadinya seperti ini. Kemudian pojok kalian tarik. Nah pojok lagi, ditarik lagi. Satunya lagi, tarik lagi yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ditarik lagi. Nanti akan jadi seperti ini. Setelah itu, kalian buka. Untuk menjadi perahu layar, atas, kalian tarik ke atas dulu. Nah yang kedua ya, tarik ke atas. Nanti jadinya akan seperti ini. Setelah itu, kalau sudah, kalian tempel di buku tempel. Nah jadilah perahu layar. Supaya lebih cantik lagi, coba kalian gambar. Di bawahnya, biasanya kalau perahu layar, biasanya tempatnya di mana? Di laut. Dan lautan itu, banyak sekali ikannya. Coba kalian gambar ikan. Kecil-kecil boleh. Besar juga boleh. Seperti contohnya, yang di gambar bu Hany ini. Ya, di bawahnya. Bu kurang menarik, bu. Boleh supaya menarik. Dikasih warna atau diwarnai juga. Di atas lebih cantik lagi. Oh biasanya, kalau di lautan yang lepas, biasanya terlihat awang atau hurung-hurung. Coba kalian gambar seperti ini. Bisa ya? Kalian gambar, nanti kalian foto dengan yang tadi. Tugas yang tadi ya, di majalah tadi. Kalian kolase. Terus juga di foto, kalian kirimkan ke link. Kalian kirimkan ke link. Ditunggu bu Hanyi mulai jam 7 sampai jam 12. Terima kasih. Nah, anak-anak. Karena tugas yang kalian kerjakan dari ini telah selesai. Marilah kita berdoa. Mereka doa selesai. Belajar. Sebelum kalian mulai. Ayo, kita membaca surat al-rasul dulu. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang doa keluar rumah. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah, aku berserah diri kepadanya. Dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Ya, anak-anak. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa kapalatil majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.